Oke, pada video sebelumnya, gue tuh udah bikin alur cerita Ultraman Noah dari Battle of Dream, lanjut ke Ultraman The Next Movie, sampe Ultraman Nexus. Itu 2 jam totalnya cuy. Cuman kalo misalkan kalian nonton yang part-partnya juga boleh. Ada bagian-bagian yang part-partan, sampe 4 part. Ada juga yang memang dari awal sampe akhir gue ceritain, gue gabung gitu jadi 2 jam gitu. Nah, pada serial Ultraman Nexus itu kan akhirnya Noah ini bangkit kewujud sempurnanya melawan Zagi. Namun ternyata ada satu kisah lanjutan dari Ultraman Noah yang gak kalah epic. Bahkan kalo kisah ini diangkat ke layar lebar, sepertinya bakal masterpiece banget. Karena udah berhubungan dengan keseimbangan alam semesta, teknologi kuantum, hingga berbagai macam paradoks lainnya cuy. Jadi memang, apa ya, heboh banget lah filmnya cuy. Tapi, lagi-lagi, kalo filmnya specialific kayak banyak kayak begini kan pasti dananya luar biasa ya guys ya. Makanya mungkin Suburaya tidak memproduksi second coming dream ini cuy. Mungkin, mungkin seperti itu. Karena ya, budgetnya luar biasa gede pasti kalo misalkan dibikin. Tapi, sebelum videonya dimulai, seperti biasa pasukan bocil nobar, ayo-ayo dong. Ramein komentar dan juga di-like yang banyak biar videonya masuk EVP Youtube. Karena ya, seperti kalian tau, Youtube itu emang kalo mau masuk EVP, komentar harus banyak, like harus banyak, engagementnya tinggi. Itu yang paling penting. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo. Ini dia alur cerita Ultraman Noah second coming dream. And welcome back to clip on next. Nobar. Oke, jadi pada cerita singkat second coming dream ini, kalo gua baca sih, sangat meyakinkan. Walaupun ceritanya pendek, tapi sangat padat gitu dan cocok diangkat ke layar lebar sebenernya. Seperti Ultraman The Next. Apalagi, konsep paradoks multiverse dan berbagai macam kekacauan kuantum sedang viral belakangan ini. Karena Marvel Cinematic Universe sekarang secara terang-terangan membuat konsep multiverse dengan teori kuantum. Makanya menurut gua, novel ini kalo diangkat ke layar lebar pasti bakalan mantep banget. Apalagi banyak orang yang merasa menyesal karena dulu membenci serial Nexus gitu. Namun sekarang malah banyak yang suka karena ceritanya ternyata sangat realistis. Nexus ini bisa dibilang kayak apa ya? Kayak Kamen Rider Vice gitulah kalo di proyek Suburaya. Oke, kita masuk ke ceritanya. Pertama-tama, timeline novel ini setelah kejadian Ultraman Nexus. Lebih tepatnya 3 tahun setelah kejadian di endingnya. Pada saat itu kan tingkat kemunculan Space Beast makin rendah tuh. Berkat pertarungan hebat antara Komon dan juga Ishibori dalam wujud Noah dan Dark Zaki. Dan ya, sepertinya setelah kejadian duel itu Ultraman tidak pernah datang lagi dan tidak ada ancaman besar dari Space Beast ataupun Dark Ultra lain. Dunia kayak bener-bener aman aja gitu. Apalagi keadaan pada timeline tersebut sudah berubah gitu ya. TLT makin mengembangkan teknologi The Visitors dalam tujuannya membasmi para Space Beast yang tetap bermunculan. Namun bedanya, setelah kejadian duel Noah vs Zaki, manusia jadi percaya gitu kepada TLT ataupun Ultraman untuk melindungi bumi sehingga ketakutan dan trauma akan Space Beast kian menurun. Menurun ya, bukan hilang. Untuk itu, TLT membubarkan kelompok Memory Police yang sebelumnya ditugaskan untuk menggunakan sebuah teknologi dari The Visitors yang bernama Memory Eraser untuk menghapus ingatan beberapa saksi yang melihat Ultraman ataupun Space Beast. Nasibnya Komon sekarang masih menjadi Knight Rider cuy. Namun bedanya sekarang dia tuh berada di pangkatnya si Nagi atau Wakil Kapten. Karena ternyata Nagi sendiri sudah naik pangkat lagi dan pindah ke TLT Amerika Utara. Mirip-mirip kayak Mizuharasara gitu kalau kalian sempat ingat karakter itu ya. Sedangkan nasib dua dunamis sebelum mereka kini hidup bahagia. Himea yang diselamatkan oleh Ultraman Noah pada kejadian pengorbanannya kini melanjutkan pekerjaannya sebagai fotografer dan membuka sebuah pameran tunggal di Los Angeles. Sedangkan Ren Senju yang sudah sembuh berkat obat Rafael melanjutkan hidupnya dengan membangun sebuah restoran di taman bermain. Kemudian menikah dengan Mizuo yang sudah tidak kerja di TLT karena Memory Police kan dibubarkan. Masih belum jelas apakah mereka bakal dikisahkan sudah punya anak atau belum gitu ya. Karena kan timelinenya cukup jauh ya, 3 tahun setelah ending. Tapi kayaknya kalau diangkat ke layar lebar sih harusnya sudah ada ya. Nah, dari tadi kan gue sengaja nih bahas atau nyebut Memory Police terus. Faktanya, villain utama di cerita ini merupakan seorang pria yang pernah bekerja sebagai Memory Police di TLT. Sosok pria misterius ini berhasil menyimpan beberapa perangkat Memory Eraser dengan tujuan untuk membangkitkan sosok kegelapan yang ada dalam dirinya itu. Faktanya, identitas dari pria misterius ini masih menjadi tanda tanya hingga sekarang karena ilustrator sendiri dan direktur Matsunaga pun tak bisa mendeteksinya. Mirip-mirip kayak Dark Zagi yang gak kedeteksi sama sekali gitu ya di Ishibori. Setau gue, sampai episode terakhir pun gak ada yang tahu siapa sosok Unknown Hand. Sampai akhirnya Kaimoto yang lihat langsung terus ngasih tahu ke ilustrator. Nah, sedangkan ini lebih parah lagi cuy. Kalaupun ada yang ngeliat dia gitu kan ya, ya dia bakal menghapus ingatan saksi tersebut pakai Memory Eraser. Nah, setelah penjelasan origin story dari pria misterius ini, ada time jump lagi sampai akhirnya Nagi yang datang ke Jepang. Kayak ngambil liburan pulkam gitu. Nah, common akhirnya ketemuan lagi nih sama Nagi. Cek aing ma, kalau jadi diadaptasi bakal dimakcomblangin ini si Nagi ya masih common. Mirip anjir soalnya cara, apa ya bisa dibilang cara kerjanya gitu mirip-mirip ya. Singkat cerita, mereka berdua ini kayak semacam dating gitu ke sebuah panggung terbuka. Kayak semacam pertunjukan gitu lah, kayak konser lah. Tapi disini sosok pria misterius ini muncul di tengah panggung. Pria misterius itu mengatakan seperti ini. Manusia adalah makhluk yang lemah, dan ketakutan di hati mereka tidak akan hilang. Jadi, mangsaku tidak akan pernah habis. Makna dari kata-kata tersebut itu, maksudnya tuh walaupun memori polis ini dibubarkan gitu ya, karena manusia kan udah percaya dengan Ultraman sama TLT. Sebenernya bagi pria itu hanyalah gimmick, karena ya nggak semua manusia kayak begitu. Dari semua yang kena teror, pasti ada aja yang masih trauma. Karena trauma itu tidak dihapus, karena kan memori polis udah nggak ada gitu ya. Akhirnya itu bisa dijadikan makanan bagi pria ini. Ya, kalau kalian pantangin video gue yang pembahasan Nexus, disitu ada penjelasan mau Dark Ultra ataupun Space Beast, mereka itu menyerap energi negatif dari seseorang yang punya trauma akan Space Beast ataupun Ultraman. Maka dari itu, karena sekarang nggak ada trauma yang dihapus, itu justru jadi kesempatan pria ini untuk menyerap energi tersebut. Dan ternyata benar, pria itu menggunakan perangkat memory eraser sebagai medianya untuk mengubah semua trauma masyarakat yang hadir pada acara tersebut, kemudian menyerapnya dalam bentuk energi kegelapan. Ia pun mengatakan, Saya mendapat energi kegelapan yang lebih kuat dari Dark Mephisto dan Zaggy. Lihatlah tubuh saya. Saking besarnya energi kegelapan itu, pria tersebut berubah menjadi sosok mengerikan yang diberi julukan Dark Lucifer. Pengambilan nama Lucifer sendiri sebenarnya mengambil referensi nama asli dari entitas iblis sebelum dia itu diusir dari surga ya. Sosok Lucifer sendiri kan biasanya digambarkan sebagai iblis kegelapan yang sangat mengerikan. Dan benar aja, wujud dari Dark Lucifer ini sangat mirip sekali seperti beberapa referensinya. Desainnya tuh sangat-sangat mendajal banget gitu ya, cuy. Tujuan dari Dark Lucifer ini ingin menutup seisi bumi dengan kegelapan yang ia miliki. Mirip-mirip kayak Emperor Saejin gitu ya, yang di episode akhir Ultraman Mebius itu kan satu bumi gelap. Nah kayak gitu, mirip-mirip cuy. Cuman setau gue kalau yang di Mebius kan mataharinya yang dibikin gelap ya. Nah kalau yang ini bukan, beda. Buminya yang dibikin gelap. Sosok Dark Lucifer juga mengatakan, tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku sendirian. Di sini, common langsung kayak apa ya, bisa dibilang Jiper gitu lah ya. Karena level dari Dark Lucifer sudah jauh di atas Dark Zagi. Bayangin aja, Dark Zagi aja itu bisa nge-solo Ultraman satu planet. Nah ini Dark Lucifer tuh levelnya udah di atasnya lagi, boy. Nah pada saat itulah, Nagi menggenggam tangan common untuk membuat common kembali percaya bahwa dia bisa mengalahkan sosok biang dajal suram ini. Common pun kembali memegang Evol Traster sambil menggenggam tangan Nagi. Ia pun mengatakan, cahaya adalah sebuah ikatan. Tapi ada sambungannya nih, kecemerlangannya tidak akan pernah hilang. Nah, satu tangan Nagi yang lain itu memegang Evol Traster juga. Bareng common, kemudian berteriak bersama Nexus. Dan ya, Noah kembali muncul. Dan bedanya kali ini, Noah pakai dua dunamis sekaligus cuy. Dan kalau gue lihat di lembarannya gitu ya, di sini tertulisnya sih Noah langsung muncul. Berarti baru dipanggil Nexus. Tapi yang keluar langsung dalam wujud Noah. Udah bukan dalam wujud Unpunch lagi gitu. Jadi langsung ke Noah gitu. Terjadilah di sini pertarungan hebat. Dimana Noah cukup kewalahan ternyata. Namun ia bisa mengalahkan Dark Lucifer pada akhirnya. Akan tetapi, efek dari peperangan mereka berdua ini ternyata sampai merusak Space and Time. Atau ruang waktu. Karena kerusakan itulah akhirnya, Common, Nagi, dan Ultraman Noah melakukan time travel untuk memperbaiki timeline yang sempat bercabang gara-gara si Dark Lucifer ini. Pada misi time travel itu, Common sempat menyelamatkan dirinya yang hendak tenggelam di danau. Ia pun mengatakan, Jika kalian ingat pada seri Ultraman Nexus, Common itu pernah cerita kalau dia itu pernah diselamatkan oleh orang yang gak tau gitu identitasnya siapa. Waktu dia tenggelam di danau. Faktanya orang tersebut adalah dirinya sendiri dari masa depan. Jadi dengan kata lain, upaya Common, Nagi, dan Noah melakukan time travel untuk memperbaiki cabang realita malah menjadi paradoks yang tak berujung. Namun itu semua adalah resiko yang harus ditanggung karena tidak ada jalan lain cuy. Jadi sebelum ada konsep penghapusan timeline bercabang ala-ala TVA yang ditampilkan oleh M. Curut gitu ya, ternyata Suburaya udah memperkenalkan konsep itu duluan ke para fansnya, boy. Singkat cerita, misi mereka berhasil dan Dark Lucifer dipastikan mati di tangan Noah. Banyak juga yang berteori katanya si konsep Dark Lucifer ini sempat mau dipakai lagi untuk jadi vilain di Ultraman Saga. Yang dimana Saga itu gak terdiri dari 3 Ultraman doang, tapi ada Mebius Infinity juga disitu. Terus ada beberapa Ultra lain yang akhirnya bersatu. Kemudian jadilah tuh Dewa Ultra bernama Saga, dan berhadapan dengan si Dark Lucifer. Namun katanya sih konsepnya jadi dibatalkan ya. Mungkin karena sebenarnya Dark Lucifer yang asli ya udah mati gitu ya di tangan si Noah ini. By the way buat yang gak tau Dewa Ultra untuk saat ini ada 4 ya guys ya. Ultraman Saga, Ultraman Legend, Ultraman King, dan juga Ultraman Noah. Dan emang entitas paling kuatnya ya Noah gitu ya cuy. Entah bakal ada entitas lain dari 4 itu atau enggak, tapi yang agak kelisesi itu si Saga dan juga Legend ya. Yang punya bahan yang sama, yaitu Kosmos. Kalau Saga comeback berarti Legend gak ada gitu dan sebaliknya. Oke, kira-kira itu tadi adalah alur cerita dari Ultraman Noah Second Coming Dream, yang emang ceritanya tuh pendek banget guys, tapi sangat padat banget ya guys ya. Itu udah ciri khasnya Nexus lah ya. Next gue bingung nih, mau rilis Regulus dulu atau Mebius dulu, kita lihat aja nanti ya. Soalnya pas gue nonton si Regulus, terus anjir, ini bagus nih, beda dari yang lain gitu ceritanya. Terus ada elemen bela dirinya gitu, kayak Shang-Chi. Jadi format-formatnya tuh udah agak-agak ke arah M curut gitu ya cuy. Ada seorang yang jadi ujung tombak, ahli bela diri gitu kayak Shang-Chi. Terus musuhnya suka time travel, suka pindah-pindah universe, dan lain sebagainya. Bawa varian, itu kan keng banget gitu ya. Jadi emang formatnya tuh sangat-sangat terpakai gitu ya, format MCU. Entahlah apakah di Kamen Rider begitu juga, jujur gue gak mantengin Kamen Rider yang zaman sekarang sih, jujur aja. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, and I'll come see you next time.